Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua kembali lagi bersama papi kempas channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabatku semua yang sudah subscribe tapi ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua ah papi tambah semangat lagi untuk berbaginya dan berbagi informasi kegiatan papi sehari-hari ya jadi untuk video kali ini papi sedang bongkar untuk unit eh dehat segrin Max 1,3 dengan keluhan untuk ampere panas naik temen-temen ya dan bagian koplingnya sudah habis nah disini untuk pekerjaan kita langsung turunkan untuk bagian mesinnya untuk mempermudah ya karena untuk bagian persenelengnya kita copot juga kemudian untuk bagian dexelnya atau selinder kopnya kita lepas juga Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe temen-temen ya mudah-mudahan info dan ilmu yang babi kembar bagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua nah papi mau cerita disini ya untuk bagian timing chain pada mobil apansa Daihatsu itu biasanya kalau sudah mobilnya umurnya tua temen-temen jadi pada saat dihidupkan itu ada bunyi noise kemerecek ya pada saat dihidupkan Oke temen-temen untuk salah salah satu penyebabnya itu pada auto tensioner ya kalau auto tensionernya disini kan apa kita tekan sudah bergerak jadi kemungkinan besar untuk bagian auto tensionernya tapi disini kita lihat untuk bagian kemungkinan rantai timingnya ya disini sudah kendor nah jadi untuk kemungkinan besar yang suara kemerecek pada saat kita hidupkan itu berasal dari kendornya rantai timingnya dia bisa berhubungan antara gwitnya karena untuk bagian ini plastiknya sudah keras ya ah jadi pada saat olinya atau mesinnya hidup baru tekanan olinya masuk ke dalam auto tensioner dan memberikan tekanan kepada auto tensionernya itu Oke kita cek dulu untuk bagian top timingnya ya untuk top timingnya ini ada titik temen-temen nah ini titik ini kemudian untuk bagian atasnya ada titik lagi nah ini dia titiknya ya jadi untuk bagian as kreknya kita lihat temen-temen untuk bagian topnya ya jadi untuk permasalahannya disini temen-temen ini terjadinya panas akibat dari radiatornya yang bocor ya jadi radiatornya bocor kemudian untuk ke airnya habis menyebabkan mesin menjadi panas dan kemungkinan besar untuk bagian silinder headnya ini ini melengkung ya pada saat kita starter ini air radiatornya sudah muncrat dan sudah ada buih-buih pada air radiatornya Oke teman-teman untuk bagian top timing pada noken asnya atau n pada kranksubnya temen-temen ya maksudnya ini ada titik kecil ya kemudian nanti ada kuning dua di kiri dan kanan pada saat pemasangan teman-teman Oke kita lanjut kita lepas dulu untuk bagian timing jennya Oke teman-teman semua untuk bagian mesinnya sudah kita bongkar ya bagian seneleng sudah kita bongkar jadi untuk bagian perseneleng ah untuk bagian kelaharnya macet temen-temen ya ini tidak bisa mutar sama sekali untuk bagian kelaharnya kemudian untuk bagian produk kopinya habis ya Nah ini sampai nempel untuk bagian bakunya temen-temen Nah ini bagian produknya habis kemudian untuk bagian mataharinya juga sudah kena untuk bagian ini sudah dalam-dalam sekali teman-teman ya ini sudah dalam-dalam sekali nah jadi jangan sampai teman-teman menyempelekan halo yang sangat sepele sekali teman-teman ya Jadi untuk bagian radiatornya apabila sudah terjadi seperti ini teman-teman nah ini menandakan bahwa radiatornya sudah bocor ya jadi ada rempesan air pada bagian tutup atasnya Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman ini bocor ini bocor kemudian ini bocor ya kemudian ini sangat banyak sekali berarti kemungkinan besar yang yang keluar airnya itu dari bagian sini nah ini yang menyebabkan mesin deh Hatsu Grandmac ini kita bongkar ya untuk bagiannya ini kemungkinan besar nanti kita service untuk bagian radiatornya seperti itu Nah sekarang kita akan lakukan pengecekan pada bagian cylinder cop atau dexelnya ini terjadi melengkung atau tidak ya teman-teman ya kalau tidak melengkung kita langsung pasang lagi kita ganti perpak yang baru Oke teman-teman ya jadi seperti itu jangan sampai eh lalai hal sepele karena hal sepele ini bisa menyebabkan kerugian yang banyak buat teman-teman semua badir ya Oke ini masalahnya dari air radiator yang bocor ya ini bisa seperti ini apalagi kalau sampai oli mesinnya habis kemudian lampu cek olinya mesin hidup ini bisa bongkar semua itu nah seperti itu ya teman-temannya info dari babi kembar mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap wawahmatullahi wabarakatuh